Sejak tahun 1970, dunia peringati 22 April sebagai Hari Bumi. Iya, peringatan ini berawal dari Amerika Serikat ya, Aris. Ini berdasarkan ide dari Gaylord Nation. Nah, Nation ini merupakan senator dan juga pengajar di bidang lingkungan hidup. Betul sekali, Bella. Dan setiap tahunnya Hari Bumi punya tema yang berbeda. Tahun ini, tepat 45 tahun peringatan Hari Bumi, tema yang diusung adalah Energi untuk Bumi. Iya, luar biasa. Nah, menyambut misi ini ya, Aris. Kita akan melihat salah satu wujud atau implementasinya berupa bahan bakar alternatif dari limbah industri. Iya, tepat ini adalah biogas dari limbah produksi tahu ala perajin tahu di Cirebon. Tak hanya memproduksi tahu, rumah produksi di Desa Kaliwadas, kecamatan Sumber Cirebon ini juga mengolah ampas tahu berdaya guna. Tak lagi dibuang, ampas diolah menjadi biogas dan dialirkan ke tempat penampungan di belakang pabrik. Proses pengolahan biogas bermula dari tempat penampungan ini. Ampas tahu kemudian dialirkan ke penampungan besar sedalam 6 meter, endapan hasilkan uap gas yang kemudian dialirkan ke kantong besar. Gas yang terkumpul di dalam plastik inilah yang nantinya menghasilkan biogas. Biogas mengalir ke rumah-rumah warga. Tak kalah dengan kualitas gas LPG, biogas limbah tahu hasilkan api berwarna biru. Dari dua bulanan. Dua bulan. Bagus nggak sih kualitas apinya? Bagus, cepat. Cepat, warnanya? Ya, hijau. Nama-nya ada hijau, warna. Ya, pesakannya ya cepat. Berarti selama ini ibu nggak beli gas di luar lagi? Nggak. Sudah dua bulan ini? Iya. Tiga bulan berjalan, biogas ciptaan Nana Deviana dianggap lebih aman dan ramah lingkungan. Awalnya sih masalah limbah ya, masalah limbah itu persyarakat para protes. Saya tuh bingung berpikir, bagaimana caranya supaya ini limbah itu bermanfaat. Nah, ini ibu nggak gak sana untuk memiliki biogas. Berkat ciptaannya ini, Nana dan warga Kaliwada selainnya tak lagi terpengaruh kenaikan serta kelangkaan gas LPG. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET.